Berikut update klasemen terbaru dan daftar top score, serta hasil lengkap pertandingan Proliga 2024, hari Jumat, 17 Mei 2024, serta jadwal pertandingan Proliga berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan Proliga 2024 Putri, hari Kamis, 16 Mei 2024, kemarin, Jakarta Livin Mandiri, kembali lagi gagal meraih poin, setelah kembali lagi mengalami kekalahan melawan Jakarta Pertamina Enduro, dengan skor 3-1, dengan set game, 25-22, 25-12, 18-25, dan 25-23. Hasil pertandingan berikutnya, Popsi Vopalwan, berhasil jadi juara putaran pertama Proliga 2024, setelah kembali lagi meraih kemenangan yang meyakinkan 1-3, atas Jakarta Elektrik PLN, dengan set game, 23-25, 21-25, 25-19, dan 15-25. Selanjutnya hasil pertandingan Proliga Putra, Palembang Bangsumsel Bubble, versus Putra Jakarta Garuda, pertandingan berakhir dengan skor 3-0, untuk kemenangan Palembang Bangsumsel, dengan set game, 25-17, 25-22, dan 25-18, itulah hasil lengkap pertandingan kemarin, hari Kamis 16 Mei 2024. Jadwal pertandingan selanjutnya Proliga 2024 hari Jumat, 17 Mei 2024. Akan ada pertandingan Proliga Putra, Jakarta Lafani, akan melawan Kudus Sukun Badak, jam 14 waktu Indonesia Barat, Live Moji TV, dan video. Jadwal berikutnya ada pertandingan Proliga Putri, Megawati dan kawan-kawan bersama Jakarta Bin, akan menghadapi Gresik Petrokimia, jam 16 waktu Indonesia Barat, Live Moji TV, dan video, dilanjutkan di jam 18.30 waktu Indonesia Barat, ada pertandingan Proliga Putra, Jakarta Stin Bin, versus Bayangkara Presisi, Live Moji TV. Berikut jadwal pertandingan Proliga 2024, hari Sabtu 18 Mei 2024. Akan ada pertandingan Proliga Putri, Jakarta Livin Mandiri, versus Bandung Bank BJB Tanda Mata, jam 14 waktu Indonesia Barat, Live Moji TV, dan video. Berikutnya ada pertandingan Jakarta Pertamina Enduro, akan melawan Jakarta Elektrik PLN, jam 16 waktu Indonesia Barat, Live Moji TV. Dilanjutkan di jam 18.30 waktu Indonesia Barat, ada pertandingan Proliga Putra, Palembang Bansumselbabel versus Jakarta Lavani, Live Moji TV. Berikutnya jadwal pertandingan terakhir, putaran pertama Proliga 2024, hari Minggu, 19 Mei 2024. Akan ada pertandingan Proliga Putra, Jakarta Garuda Jaya, versus Jakarta Steenbin, jam 14 waktu Indonesia Barat, Live Moji TV, dan video. Jadwal berikutnya ada pertandingan Proliga Putri, Popsivo Polwan, versus Gresik Petrokimia, jam 16 waktu Indonesia Barat, Live Moji TV, dan video. Dilanjutkan di jam 18.30 waktu Indonesia Barat, ada pertandingan Proliga Putra, Bayangkara Presisi, versus Jakarta Pertamina Pertamax, Live Moji TV. Berikut ini daftar klasemen sementara, Proliga Putri, 2024. Di peringkat pertama, Popsivo Polwan, makin kokoh di puncak klasemen, dengan perolehan 17 poin. Diikuti di peringkat kedua, Jakarta Pertamina Enduro, berhasil mengusur Jakarta Bin, dengan perolehan sekarang 12 poin. Peringkat ketiga, Jakarta Bin, dengan perolehan 10 poin. Di peringkat keempat, Bandung BJB Tanda Mata, dengan perolehan 10 poin. Berikutnya di peringkat kelima, Jakarta Elektrik PLN, dengan perolehan 7 poin. Di peringkat ke-6, Gresik Petrokimia, dengan perolehan 4 poin. Dan yang terakhir di peringkat ke-7, Jakarta Livin Mandiri, dengan perolehan 0 poin. Berikutnya daftar klasemen sementara, Proliga Putra 2024. Di peringkat pertama, Palembang Bang Sumsel, berhasil mengusur Jakarta Stim Bin di puncak klasemen, dengan perolehan sekarang 14 poin. Diikuti di peringkat kedua, Jakarta Stim Bin, dengan perolehan 13 poin. Di peringkat ketiga, Jakarta Lavani, dengan perolehan 12 poin. Peringkat ke-4, Bayangkara Presisi, dengan perolehan 9 poin. Berikutnya di peringkat ke-5, Jakarta Pertamina Pertamax, dengan perolehan 6 poin. Peringkat ke-6, Kudus Sukun Badak, dengan perolehan 3 poin. Dan yang terakhir di peringkat ke-7, Putra Jakarta Garuda, dengan perolehan 0 poin. Berikut ini daftar top skor sementara, Pro Liga Putri 2024. Di peringkat pertama, Katrina Zitkova, dari Jakarta Elektrik PLN, dengan mengoleksi 137. Di peringkat kedua, Irina Voronkova, dari Popsivo Polwan, dengan mengoleksi 128 poin. Peringkat ketiga, Polina Shemanova, dari Jakarta Pertamina Enduro, dengan mengoleksi 123 poin. Di peringkat ke-4, Liu Yanhan, dari Livin Mandiri, dengan mengoleksi 112 poin. Peringkat ke-5, Madison Kingdom, dari Popsivo Polwan, dengan mengoleksi 111 poin. Berikutnya di peringkat ke-6, Polina Rahimova, dari Gresik Petrokimia, dengan mengoleksi 109 poin. Peringkat ke-7, Jovana Bracocevic, dari Bandung BJB, dengan mengoleksi 106 poin. Peringkat ke-8, Karstalowe, dari Livin Mandiri, dengan mengoleksi 105 poin. Di peringkat ke-9, Hanna Davieskiba, dari Bandung BJB, dengan mengoleksi 104 poin. Dan ada Arsela Nuwari Purnama, yang lagi gacor, dari Popsivo Polwan, tetapi sayang tak dipanggil ke tim Nas, sekarang mengoleksi 80 poin. Berikut daftar top skor sementara, Proliga Putra 2024. Di peringkat pertama, Armin Afshinfar, dari Palembang Bang Sumsel, dengan mengoleksi 95 poin. Peringkat ke-2, Rifan Nurmulki, dari Jakarta Stinbin, dengan mengoleksi 91 poin. Di peringkat ke-3, No Morikaita, dari Bayangkara Presisi, dengan mengoleksi 91 poin. Di peringkat ke-4, Porya Yali, dari Pertamina Pertamax, dengan mengoleksi 89 poin. Peringkat ke-5, Goekhan Goek Goes, dari Kudus Sukun Badak, dengan mengoleksi 78 poin. Berikutnya di peringkat ke-6, Mohamed Al-Hajdadi, dari Palembang Bang Sumsel, dengan mengoleksi 77 poin. Peringkat ke-7, Renan Buyati, dari Jakarta Lafani, dengan mengoleksi 76 poin. Di peringkat ke-8, Farhan Halim, dari Jakarta Stinbin, dengan mengoleksi 75 poin. Peringkat ke-9, Daudi Okelo, dari Bayangkara Presisi, dengan mengoleksi 71 poin. Dan di peringkat ke-10, Sigit Ardian, dari Palembang Bang Sumsel, dengan mengoleksi 70 poin. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Proliga Putri 2024.